Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan Zodiac Capricorn Di bulan November Tahun 2023 Nah seperti apa Ramalan untuk Zodiac Capricorn Di bulan November Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung inilah ramalan Zodiac Capricorn Di bulan November Tahun 2023 ini Posisi awal di bulan November Tahun 2023 Sepertinya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu akan bertemu dengan situasi yang cukup baik Kamu akan bertemu dengan hal-hal yang bagus Terutama di dalam posisi Keuangan kamu Karena memang di satu minggu awal Di bulan November tahun 2023 Memang Bakal terjadi Beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi di posisi satu minggu awal Bagi teman-teman Capricorn Kau betul-betul bisa untuk lebih Menjaga situasi-situasi yang baik Menjaga situasi-situasi yang tetap terkendali Dalam posisi Keuangan kamu Sehingga apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di posisi satu minggu awal Pada bulan November tahun 2023 Kamu sangat mampu untuk menjaga Kesehatan ataupun keseimbangan Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan kemudian ketika memasuki Minggu kedua Di bulan November Ya malah di bulan November tahun 2023 Kau pun juga akan merasakan Hal yang cukup positif Karena pada bulan November Minggu kedua Kau pun juga akan mendapatkan Situasi yang cukup bagus Pada minggu kedua Akan terjadi peningkatan-peningkatan Yang saya rasa cukup Signifikan Terkait dengan posisi Keuangan kamu Termasuk pada minggu kedua Di bulan November Tahun 2023 Kau pun juga akan mendapatkan Beberapa Rezeki-rezeki yang silih berganti Bahkan juga ada Rezeki-rezeki nomplok Rezeki-rezeki yang tak terduga Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan di dalam posisi keuangan Saya berharap Bagi teman-teman Capricorn Segala sesuatu yang datang Termasuk rezeki Itu harus kamu apresiasi Harus dihargai Dan juga disyukuri Karena memang pada posisi Bulan November Tahun 2023 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu dalam keadaan yang luar biasa Dalam posisi Kerezekian kamu Dan bahkan pada posisi Minggu ketiga Kamu juga akan terus Merasakan Situasi-situasi yang baik Terus merasakan Situasi-situasi yang positif Yang akan terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi memang kamu cukup Bisa mencapai Titik stabilitas Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Pada bulan November Kamu akan terus merasakan Adanya hal yang stabil Dalam posisi Keuangan kamu Dan pada minggu terakhir Kamu bisa memastikan Kondisi keuangan kamu Menuju akhir tahun 2023 Berada dalam Satu posisi yang baik Berada dalam Satu posisi yang cukup Lancar Dan juga Tidak mengalami Masalah-masalah Yang harus Dihawatirkan Hanya saja Pada minggu terakhir Di bulan November Tahun 2023 Bagi teman-teman Capricorn Kamu juga harus Lebih waspada Harus bisa untuk Lebih berhati-hati Dengan beberapa Situasi-situasi Yang terjadi Di dalam Kondisi Pengeluaran kamu Karena tidak menutup Kemungkinan Pada posisi Minggu terakhir Di bulan November Tahun 2023 Kamu dalam Posisi yang bagus Kamu dalam Satu posisi yang memang Bisa kita katakan Cukup lancar Terkait dengan Posisi pemasukan Tetapi dari Seki pengeluaran Usahakan Untuk lebih tenang Untuk lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Karena minggu terakhir Di bulan November Tahun 2023 Sangat potensial sekali Terjadi Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian juga Untuk Rezeki-rezeki Non materi Pada posisi Di bulan November Tahun 2023 Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus Terus bersyukur Dengan posisi Yang baik Bersyukur Dengan posisi Yang lancar Juga Terkait dengan Beberapa Rezeki-rezeki Non materi Yang terjadi Sehingga di Bulan November Tahun 2023 Ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Secara Rezeki Non materi Pun Di bulan November 2023 Kamu juga Akan merasakan Situasi yang Sangat Positif Sekali Dan poin Yang berikutnya Berbicara Soal Posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Memang Ini agak Cenderung Berbeda Dengan Kondisi Keuangan Karena Kalau kita Melihat Secara Posisi Usaha Kita Melihat Secara Posisi Pekerjaan Bagi Teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Memang Kamu juga Harus Bersyukur Dengan Pencapaian Pencapaian Yang baik Yang hadir Di dalam Posisi Usaha Ataupun Pekerjaan Kamu Posisi Minggu Pertama Dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Sedang Mengusahakan Dengan Ekstra Segala Sesuatu Yang ada Di dalam Diri Kamu Dalam Usaha Dalam Pekerjaan Teman-teman Capricorn Kamu juga Sedang Mengusahakan Segala Sesuatu Yang terbaik Di dalam Kehidupan Kamu Dan pastikan Ketika Kamu Membuka Kerjasama Yang namanya Orang Usaha Yang namanya Orang Bekerja Itu kan Pasti akan Selalu Ketemu Dengan Pastikan Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun Juga harus Bisa Untuk Memiliki Sisi Kerjasama Yang baik Dengan Orang Yang memang Layak Diajak Kerjasama Dengan Sebaik Mungkin Jadi Jangan Sembrono Di dalam Bekerjasama Semuanya Perlu Dipertimbangkan Semuanya Perlu Dipikirkan Supaya Bisa Menghasilkan Hal-hal Yang positif Di dalam Kehidupan Kamu Dan pada Minggu Pertama Kemungkinan Besar Memang Belum Ada Situasi Yang Nampak Perubahan Yang Signifikan Tapi Memang Kamu Merasakan Adanya Beberapa Situasi Yang Stuck Atau Mungkin Di situ Situ Terkait Dengan Posisi Yang Ada Karena Memang Ada Banyak Tanggung Jawab Yang Memang Harus Bisa Untuk Lebih Kamu Perhatikan Lagi Terutama Dalam Posisi Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tapi Bersyukurnya Adalah Kestabilan Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Bakal Kamu Dapatkan Ketika Memasuki Minggu Kedua Di Bulan November Tahun 2023 Jadi Saya Rasa Memang Kebiasaan Kebiasaan Buruk Yang Bisa Mengacaukan Menimbulkan Tekanan Ataupun Menimbulkan Masalah Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Pada Minggu Kedua Di Bulan November Tahun 2023 Saya Rasa Juga Harus Bisa Untuk Lebih Dihilangkan Jangan Sampai Adanya Tekanan Tekanan Yang Muncul Dari Beberapa Hal Yang Ada Di Dalam Pikiran Kamu Jadi Semua Ini Tergantung Dari Pikiran Kamu Jadi Sebisa Mungkin Bagi Teman-teman Capricorn Segala Sesuatu Yang Mengacaukan Pikiran Kamu Segala Sesuatu Yang Membuat Perasaan Kamu Terluka Tersakiti Dan Terbebani Itu Harus Kamu Pokoknya Kamu Tidak Boleh Terdistraksi Atau Tidak Boleh Dirusak Oleh Beberapa Pihak Yang Ada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Karena Hal Ini Akan Sangat Mengganggu Jadi Buang Segala Bentuk Hal-hal Negatif Di Dalam Diri Kamu Dan Memasuki Minggu Ketiga Di Bulan November Tahun 2023 Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Sudia Capricorn Kamu Juga Harus Bersyukur Dengan Situasi Yang Bagus Bersyukur Dengan Situasi Yang Positif Yang Tentunya Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Apapun Yang Terjadi Apapun Yang Kamu Rasakan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Kamu Juga Pada Minggu Ketiga Saya Rasa Kamu Sudah Tahu Arah Kemana Yang Akan Kamu Tempuh Arah Kemana Yang Akan Kamu Tuju Di Bulan November Tahun 2023 Ini Atau Mungkin Bukan Hanya Soal Bulan November Tetapi Juga Di Akhir Tahun 2023 Ini Jadi Saya Rasa Kebiasaan Kebiasaan Yang Saya Rasa Kurang Baik Itu Juga Harus Bisa Dihilangkan Supaya Tidak Terulang Kembali Masalah Masalah Yang Sama Yang Secara Terus Menerus Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Supaya Posisi Di Akhir Tahun 2023 Masalah Yang Berat Masalah Yang Menyakitkan Itu Tidak Terulang Kembali Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Bagi Kamu Yang Sudah Menikah Saya Rasa Emang Ada Beberapa Hal Yang Mengganggu Pikiran Kamu Dan Juga Pasangan Kamu Jadi Ketika Memang Antara Kamu Dengan Pasangan Merasakan Adanya Beberapa Hal Yang Mengganggu Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Saya Juga Melihat Disini Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Harus Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Mengkomunikasikan Apa Yang Kamu Rasakan Dengan Pasangan Kamu Dan Ketika Ini Bisa Kamu Komunikasikan Dengan Baik Saya Sangat Yakin Ini Bakal Menimbulkan Hal Yang Positif Ini Bakal Menimbulkan Hal Yang Baik Yang Akan Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Kau Harus Terus Bisa Lebih Bersyukur Segala Sesuatu Yang Mengganggu Di Dalam Urusan Asmara Harus Segera Bisa Di Antisipasi Dan Ketika Ada Masalah Diupayakan Untuk Baik Maka Saya Sangat Yakin Sekali Ini Juga Akan Memberikan Impact Yang Positif Di Dalam Hubungan Rumah Tangga Kamu Dan Secara Kondisi Keuangan Dalam Rumah Tangga Saya Rasa Cukup Baik Baik Tidak Ada Kendala Tidak Ada Perkara Perkara Yang Harus Ditakutkan Ataupun Harus Dikhawatirkan Secara Posisi Kehidupan Kamu Dengan Rumah Tangga Kamu Dan Kemudian Ketika Ada Beberapa Cekcok Ketika Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Muncul Antara Kamu Dengan Pasangan Bagi Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Kamu Mampu Tetap Tenang Tetap Sabar Sehingga Kamu Percaya Pada Satu Sama Lain Di Dalam Urusan Asmara Bagi Yang Sudah Berumah Tangga Sehingga Ini Juga Akan Memberikan Impact Yang Bagaimana Mas Dengan Yang Belum Berumah Tangga Tapi Sudah Punya Pasangan Posisinya Adalah Ketika Kamu Memiliki Pasangan Tetapi Belum Berumah Tangga Memang Ada Beberapa Hal Yang Cukup Positif Ada Beberapa Hal Yang Cukup Baik Yang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Asmara Kamu Di Sepanjang Bulan November Tahun 2023 Ada Pengertian Dan Memang Kepastian Itu Merupakan Hal Yang Harus Ditekan Lagi Supaya Tidak Ada Waktu Yang Terbuang Sia Dan Ingat Ini Sudah Di Fase Akhir Tahun 2023 Tinggal Sekitar November Dan Besok Bulan Desember Jadi Situasinya Antara Kamu Dengan Pasangan Wajib Hukumnya Untuk Memiliki Kepastian Di Dalam Urusan Asmara Kamu Dan Segala Sesuatu Yang Bersifat Mengganggu Antara Kamu Dengan Pasangan Itu Juga Harus Bisa Untuk Lebih Ditekankan Lagi Jangan Sampai Memunculkan Beberapa Perdebatan Memunculkan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Nantinya Malah Bisa Merugikan Di Dalam Posisi Asmara Kamu Dan Konflik Konflik Kecil Di Sepanjang Bulan November Tahun 2023 Ini Memang Masih Akan Terus Terjadi Sehingga Kamu Juga Harus Lebih Berhati Dengan Konflik Konflik Kecil Yang Ada Di Dalam Posisi Asmara Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Bagi Kamu Yang Single Atau Mungkin Kau Pernah Menikah Sebelumnya Tapi Gagal Ada Beberapa Hal Yang Harus Kamu Lakukan Bagi Teman Capricorn Yang Jumlu Hal Pertama Sembuhkan Luka Yang Terjadi Karena Harus Diakui Ada Luka Yang Cukup Dominan Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Capricorn Sehingga Dengan Luka Yang Dominan Ini Seharusnya Bisa Untuk Lebih Diantisipasi Lagi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tidak Usah Terlalu Terburu-buru Pengen Punya Pasangan Dan Segala Macem Karena Memang Alangkah Baiknya Kamu Bisa Fokus Dengan Apapun Yang Ada Fokus Dengan Apapun Yang Terjadi Di Dalam Terlalu Memaksakan Pun Itu Juga Akan Memberikan Hal Yang Kurang Positif Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Ramalan Reading Teman-teman Capricorn Di Bulan November Tahun 2023 Ini Nah Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh